Otoritas Arab Saudi dan petugas PPIH mengharuskan jamaah untuk melakukan pembayaran dam di tempat yang telah ditentukan oleh otoritas Arab Saudi. Hal ini berkaitan dengan kondisi hewan ternak yang dibayarkan untuk dam harus sesuai umurnya dan kondisinya juga harus sehat. Dam atau denda istilah yang dipakai oleh jamaah haji ketika melakukan pelanggaran dalam melaksanakan rangkaian wajib ibadah haji. Jemaah dilarang untuk memakai wawangian, memakai pakaian di luar pakaian ikhrom, membunuh hewan, memotong rambut, kuku, dan lain sebagainya. Jika ini terjadi, jemaah akan dikenakan dam. Kali ini petugas PPIH menghimbau jemaah melakukan pembayaran dam di tempat yang resmi dan sudah diatur oleh otoritas Arab Saudi. Seperti membeli kupon di bank, kantor pos, atau RPH resmi yang sudah ditentukan. Kita ingin memilih, mendapatkan masalah yang amanah, yang terpercaya. Kemudian juga transparan dan akuntabel. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan syariat. Inilah semangat yang kita dapatkan dari pemilik ini. Dia ingin menyelamatkan jemaah haji Indonesia karena hubungan dengan ibadah. Pembayaran dam ini berdasarkan fikih umat muslim yang telah menentukan kondisi hewan untuk dikorbankan sebagai pembayaran denda atau dam. Usia hewan kurban atau hadiu usianya harus cukup, tidak cacat, dan kondisinya sehat. Dari Mekah Al-Mukaromah, Nurman Solihin, TV One, mengabarkan.